Jurubicara Tentara Pendudukan Israel atau IDF, Daniel Hagari, mengatakan pernyataan mengejutkan bahwa Hamas tidak dapat dilenyapkan. Itu sebagai kritikan ke pemerintah Israel tentang ambisi mereka menghancurkan Hamas. Menurut Hagari, Hamas tidak bisa dihilangkan karena sama saja seperti membuang abu ke mata Israel. Hal itu ia sampaikan pada Rabu 19 Juni 2024. Lebih lanjut, Hagari juga mengakui Israel tidak bisa membebaskan para Sandra yang ditahan Hamas melalui operasi militer. Di sisi lain dengan cepat, Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membantahnya dan menyatakan serangan terhadap Gaza tidak akan berakhir sampai Hamas dikalahkan. Siprus, sebuah negara kecil di Timur Laut Tengah, terseret perang kelompok Hezbollah Lebanon versus Israel. Pada Rabu 19 Juni 2024, Sekretaris Jenderal Hezbollah Syed Hassan Nasrullah menuding Siprus menampung Israel di bandaranya. Negara tersebut diduga jadi tempat Israel bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hezbollah. Karena hal itu, ia mengancam Hezbollah akan menyerang Siprus jika negara kecil itu terbukti membantu Israel. Menangkapinya, Presiden Siprus Nikos Kristodolides membantah negaranya terlibat dalam perang tersebut. Justru, ia mengklaim Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Mentropan antara kelompok Hezbollah Lebanon dan Israel semakin memanas. Di tengah hal itu, Foreign Policy mengutip dari diplomat Israel melaporkan Israel akan menghadapi ancaman strategis jika terjadi perang habis-habisan. Diketahui, Hezbollah telah melancarkan serangan roket paling signifikan ke Israel pekan lalu sebagai balasan atas tewasnya sang komandan senior. Sejak 8 Oktober, Hezbollah telah meluncurkan ribuan roket, rudal anti-tank, dan drone ke Israel. Sementara, Angkatan Udara Israel membalasnya dengan ratusan serangan udara di Lebanon Selatan. Israel disebut akan menderita kerugian yang signifikan jika perang habis-habisan melawan Hezbollah. Foreign Policy menyebutkan laporan yang dikeluarkan pusat studi internasional dan strategis memperkirakan bahwa Hezbollah adalah musuh yang jauh lebih tangguh bagi Israel dibandingkan Hamas. Warga Israel di utara Kiryatsmona mengaku tak tahan lagi dengan serangan Hezbollah. Diketahui, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Lebanon, negara asal Hezbollah. Adapun, bentrokan Hezbollah dengan Israel diketahui menjadi bentuk solidaritas kepada warga Palestina di Gaza. Dilansir AP News, seorang warga Kiryatsmona bernama Uri Fazan mengaku takut terhadap serangan Hezbollah. Pasalnya, serangan rudal-rudal Hezbollah tak bisa diketahui secara pasti kapan akan jatuh di wilayah tempat tinggalnya. Dilaporkan pada Rabu 19 Juni 2024, Hezbollah juga telah menghujani Kiryatsmona dengan 15 roket. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.